Hai hai, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Tante Yona di Romania Tante Yona saat ini lagi mau menuju ke pasar tradisional di hari Senin Dan Tante Yona mau nunjukin hari Senin ini, detik-detik menjelang Natal Itu di pasar itu biasanya banyak jualannya apa? Kita check it out bareng, oke? Ditonton sampai akhir videonya Let's go! Jadi seperti biasa kita kemana-mana Kalau di sini Banyak kan jalan kaki ya Dan kebetulan juga Tempat tinggal Tante Yona gak terlalu jauh-jauh juga sih dari supermarket-supermarket maupun pasar Jadi enak, nah ini sekarang olahraga Nah ini kita masih menuju ke pasar Biasanya kalau hari Senin itu di pasar itu penuh Dan Tante Yona mau nunjukin kalau hari menjelang Natal gini nih rame banget nih penjualan apa ya? Nah biasanya di Romania sini Banyak yang jual pohon cemarah yang asli Jadi di sini kebanyakan mereka itu pasang pohon Natalnya yang asli Kayak gitu beb Termasuk Tante Yona biasanya beli pohon Natal asli Nah dan biasanya Tante Yona Kalau Tante Yona itu masang Pohon Natal itu Tiga hari sebelum Natal baru dipasang Nah ini situasi pagi ini Kayak gini Nah on the way Jalan kaki Cuaca sekarang minus satu Dingin Nah nyebrang harus selalu di Sebra Cross Kalau Sebra Cross Itu Kalau kita lewat Sebra Cross itu pasti pejalan Pengendara mobil langsung stop ya Nah ini situasi pasar kita udah masuk nih kita lihat Gimana Kondisi pasar Nih beb Nih Penjualannya udah beda ya Karena ini dingin Jadi yang dijual udah Jaket-jaket Terus Sepatu-sepatu boot Nih ya Tuh Nah ini Lihat nih Itu yang dijual udah banyak Pohon-pohon cemarah Nah ini Kalau ini biasanya yang Bunga-bunga cantik ini Buat di Pemakaman mereka Sering berziarah ke makam Nih Ini bunga hidup Tapi yang dikeringkan ya Tuh cantik kan Nah ini kayak gini beb Nah ini kondisi pasar Nih Nanti kita beli Tadiona juga Mau beli di pasar beberapa Nih beb nih Jadi udah Menjelang Sekarang kan tanggal Sebelas ya Jadi menjelang Dua minggu Menjelang Natal itu Udah banyak banget Yang jual nih Nih Pohon-pohon Natal Asli Nah harganya ini Sesuai dengan ukuran ya Nah Halo Nah Merry Christmas I wanna make Put my Youtube For this How much For this How much Pret 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 150 Nah disini Harganya itu Pakai Pret Pret itu Harganya harga Dan pakai Matawangnya RON Nah ini harganya 150 RON Atau Sekitar 500 ribu Untuk size Gini Nah Setelah itu Setelah itu Misalnya kita mau beli ya Nah itu nanti Dislongsong Masuk kesini Si pohonnya Masukin kesini Terus nanti Dislongsong Kita tinggal bawa Dalam bentuk Slongsongan gitu Mutumes Kosonoma Nih oke Nah itu artinya Terima kasih Nah ini kondisi Kayak gini ya Indonesia Indonesia I will put my Youtube channel Bye Nih Oke Nah ini kayak gini Nih Nah ini Jadi banyak banget Yang pasti Bong-bombai Disini murah ya Terus Disini kan Banyak juga Kentang Karena emang Kentang itu Sebagai kayak Makanan pokoknya Kayak gitu Jadi kentang Dijual itu Per Lima Lima kiloan Gitu Nah ini Ini beb Tuh Ini Kentang Terus ada Ubi Ubi Disini sebutnya Sweet potato Nih Tuh Ini Disini Bawang bombay Murce Nah disini Kayak gini Suasana pasar Hari Senin ini Tuh Lihat nih beb Nah ini Lihat nih Banyak banget ya Bong-bombay Bong-bombay Potato Halo Nih Like that Tuh Nih Lihat nih Tuh Disana juga Banyak banget Penjual Pohon cemara Ya Karena disini Emang Kebanyakan Mereka itu Di rumah Pasang Pohon cemara Beb Nih Nih Lihat nih Wow Banyak banget Pohon cemara Jadi Pohon cemara Disini Kisaran Antara Pokoknya Tergantung Tingginya Dan Kelebatannya Jenis Kualitasnya Sekitar Karena Cemara itu Banyak banget Kualitasnya Ada Mulai dari 500 ribu Sampai Seterusnya Sejuta Lebih Nah Jadi Kayak gini Bisa dipilih Ukuran Nah Jadi Kalau misalnya Beli Biasanya Dislongsong Kayak gini Nih Jadi Dislongsong Gini Biar gampang Bawanya Nih Kayak gini Wow Kayak gini Nih Lihat nih Banyak yang Pada mau Beli Halo 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 Nah Ini Nah Ini Ini Ada yang mau Beli Ini I show ya Nih Nih Jadi Kayak gini Dimasukin Gini Terus Gini Slong Sok Tuh 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 Nih kayak gini Tuh banyak banget penjualnya ini berdatangan Ini kebanyakan mereka Dari luar kota Juga ada yang di sekitar sini Lanjut lagi Multumes Nih lihat nih Nah jadi situasi pasar Masih banyak juga yang jual labu-labu Tuh Pumpkins Nih Tuh Wah rame Pokoknya pasar tuh kalau semen tuh seru deh Rame banget tuh Ada yang jual juga baju-baju Second Ada yang baru Nih banyak banget kan penjual Won cemara ya Nih besar-besar banget nih kayak gini Nah jadi ini Kalau mau beli ini bawanya begini nih Udah di selongsong gitu Nih lihat nih Harganya variatif banget Tuh Halo Nah ini lihat nih Nah ini ukurannya mulai dari kecil Tuh Lu enak banget pokoknya kalau aroma pine atau pohon cemara itu seger gitu loh aromanya enak banget deh Tuh Nih seger banget Nih mau yang kecil pasti lebih murah Terus Nih ini Ini lebih bentuknya beda lagi Ini pendek tapi dia kayak lebih mekar gitu ya Ada yang bentuknya memanjang Meninggi gitu ada yang melebar Nih kayak gini Beb Tuh Berbagai macam Nah biasanya Antiona beli itu sekitar Ya sekitar lima hari sebelum sampai tiga hari dan biasanya pasang itu sampai tiga minggu gitu lah Nah ini jadi kayak gini Tuh Tuh ya Beb Karena cemara itu banyak banget modelnya ya Dari jenis Dari bentuk daunnya ini beda Dari ini ya beda nih Bentuknya banyak model Tuh kayak gini Nah mereka juga seneng tuh yang kayak daunnya aja gini Mereka biasanya didekor untuk taro lilin Nih Jadi yang kayak potongan-potongan gini juga dijual nih Nih Jadi yang kayak gini-gini ini kan potongan-potongan nih Ini juga dijual untuk mereka nanti dekor untuk taro lilin dan dekorasi lainnya Nih kayak gini Tuh Tuh banyak banget Banyak banget tuh Multumes Nih lihat nih rame banget ya pasar tuh Nih jadi Banyak banget penjual Ponatal Nah ini jual Alat-alat Ketukangan Selamat menikmati 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 lainnya harganya benar-benar meluncur jauh-jauh banget lah dan branded-branded ya Nah ini lihat nih situasi tuh jadi benar-benar dagangan menyesuaikan musim kayak gini betul seru ya tuh lihat tuh ini bener-bener sepatu-sepatu ini sepatu winter ya tuh banyak lah dan hari ini lumayan dingin lagi jadi cuaca masih belum menentu tetapi minggu ini udah lebih oke nah ini disini juga banyak penjual kulineran langos langos itu tradisional dari honggari terkenal ya enak banget tuh juga kesukaan nanti ona tuh tuh ini sepatu sendal-sendal mesin dingin nih ini bed rame banget ya jaket-jaket cakep-cakep hai 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 ah oh iya nah ini nih many many coklat jadi kalau mau Christmas ini banyak banget coklat-coklat kayak gini per kilo ya per kilo 25 lei jadi sekilonya ini coklat-coklatnya ini boleh mix harga 25 lei atau sekitar sekitar 100 ribu ini kayak gini jadi kayak gini kalau mau Natal banyak banget penak-penik coklat juga selain dekor juga banyak buat coklat tuh seru banget ya tak pokoknya jalan-jalan ke pasar pasal tradisional itu Tantiona super suka banget ya karena kita disini yang pasti bisa sambil cuci mata terus kita juga bisa lihat keseruan orang-orang yang pada belanja dan Tantiona juga kadang belanja disini di pasal tradisional apalagi kalau lagi menjelang Natal kayak gini banyak banget yang jual-jual pohon cemara so untuk Bebep semua selalu stay tune di setiap video Tantiona berikutnya dan jangan lupa untuk di subscribe di like share dan di komen love you all dadah selamat menikmati